Oke ini saya ada konsumen perbaikan dinamo starter katanya tidak bisa menyala udah di ini udah diganti kepala aki udah diganti aki katanya udah nggak nyala Nah jadi sekarang dinamonya saya bongkar lalu mau saya cek nih udah saya bongkar maaf ya temannya pembongkaran lupa nggak di video nih dinamonya udah saya bongkar seperti ini penampakan dari dinamonya nanti ini saya cek apakah dari bendiknya ini apakah dari carbon brush di dalamnya sini nah saksikan ya temannya untuk mengetahui apa kerusakannya ini kawan siap nih kawan sini mau dengankanku kok hehehe 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 he he was Oke ini saya cek nah pertama ini nih, dikendorin dulu pake obengnya kok plus ya, etaknya obengnya kok, obengnya, pake obeng plus ya jangan lupa, jangan pake min, kalo pake min mah enggak ya ini kita buka, mobil apa ini bos mobil toyota hilo agak kedekatan sih nih apa oke oke nah disini ini kunci delapan ya temannya, delapan mili jadi redup, berikut tadi matra jadi redup oh itu enggak apa-apa, itu cuma kontras cahaya kontras cahayanya kan otomatis itu loh kalo kenapa hari itu sendiri kalo pengen di itu memang disini nih bagus lah set, pulin udah udah pulin udah udah kontrasnya udah oke oke sekarang ini mulai saya buka oke 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 ini ini supirnya ini mekaniknya ini apa ya di kedua tuh di belakang gitu tuh di di kita sub youtube udah ini sini ke sini nah bukan boardnya udah saya buka semuanya nih kita tinggal buka aja di sini wui kita ke trok aja bukanya di sini aja teman ceng seperti ini nah dalemannya seperti ini teman coba kamera sini nah seperti ini nah seperti ini nih dalam oh ini ini dalemannya sepertinya ini udah 10 tahun jadi udah karbon berasnya atau kulnya ini udah habis waktunya pergantian nah ciri-ciri habis dari karbon berasnya ini atau kolnya ini adalah nah seperti ini teman nah ini kabel penghubung ini udah mentok pada besi yang rumah hanya karbon beras ini nah ini nih udah mentok jadi kesimpulannya ini karena udah mentok ini udah habis nah jadi kulnya ini nih atau karbon karbon berasnya ini tidak menyentuh pada rotor tidak menyentuh pada rotor sini nah sini jadi udah tertahan pada kabel di sini tertahan di sini jadi karbon berasnya ini tidak nyentuh pada motor di sini oke teman seperti ini jadi pengecekan dinamo starter hilup atau dinamo terkanter dan dinamo mobil-mobil yang lainnya ya seperti ini pengecekannya ya karena ini kerusakannya pada karbon berasnya udah aus kalau yang lainnya ya bervariasi bukan karbon beras doang bervariasi ya ini kebetulan pada karbon berasnya aja udah habis nah ini nanti dicariin penggantinya oke Oh ya teman untuk pengecekan bediknya ini udah saya cek bagus tadi tadi video tidak tervideo maaf ya teman-teman jadi teori nah jadi ini teorinya ini cara kerjanya ya teman-teman sudah saya up di video sebelumnya ya teman maaf dalam pemasangan karbon beras atau polnya tidak tervideo juga oke sekarang ini udah pemasangan nah pemasangan ini maaf ya teman-teman tidak tervideo soalnya repot banget di dalam sana jadi tuh dinamonya di sana tuh di sana tuh oke sekarang kita akan mencobanya ayo kita starter oke teman-teman oke teman-teman oke teman-teman oke teman-teman nah seperti ini ya oke Oke si best kreasi tanpa kenti lakukan 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 lakukan